Dituding playing victim oleh Atala Riksyah soal anak, Sania Marwa bongkar kronologi sebenarnya. Aktris Sania Marwa dituding playing victim oleh mantan suaminya, Atala Riksyah. Terlebih, Sania Marwa juga dinilai melakukan pembohongan publik karena mengaku tak diizinkan bertemu anak-anaknya. Tak terima dituding demikian, Sania Marwa akhirnya memberikan klarifikasinya. Saat menjadi bintang tamu dalam podcast YouTube Denny Sumargo, pemain sinetron putri yang ditukar tersebut menjelaskan kronologi yang sebenarnya. Awalnya, Denny Sumargo selaku host dalam podcast tersebut sempat menanyakan soal kebenaran mengenai hal tersebut. Meskipun mengiakan, ibu dua anak itu turut menjelaskan cerita dibalik tersebut. Sebenarnya, saat memutuskan untuk berpisah dengan Atala Rik, Marwa pergi meninggalkan rumah membawa anak-anaknya. Sontak saja, ibu dua anak itu merasa sakit hati lantaran dibohongi oleh pria yang sempat menjadi suaminya tersebut. Oleh sebab itulah, dirinya secara bergegas langsung menggungat hak asuh anak ke pengadilan. Sementara itu, saat dirinya memperjuangkan hak asuh anak, ia sempat melihat beberapa video Atala Rik dengan media. Pada waktu itu, aktor berusia 51 tahun tersebut selalu mengatakan bahwa rumahnya terbuka 24 jam untuk Marwa. Melihat hal tersebut, Sanya Marwa pun lantas pergi ke rumah Atala Rik untuk menemui kedua buah hatinya. Pada awalnya, Marwa memang diizinkan masuk ke dalam rumah Atala Rik. Pun, Marwa juga merasa terharu karena bisa bertemu anaknya setelah satu tahun lebih tidak diizinkan. Namun, kebahagiaan Marwa rupanya tak berlangsung lama. Pasalnya, keluarga besar Atala Rik secara tiba-tiba datang ke rumah hingga membuat drama keributan.